tambah anggota baru dan saya klik edit disini maka saya sudah mempunyai ini nama tampilan oke mungkin saya berikan judul di ehost ini saya memberikan h3 mungkin h3 h3 dan disini adalah form pengeditan anggota lalu saya copy disini dan disini saya taruh paste dan form penambahan oke penambahan anggota dan jika saya simpan jika saya reload maka saya sudah mempunyai ini form pengeditan anggota dan disini sudah ada nomor yang bersangkutan dan jika saya klik edit akan seperti itu oke semacam ini dan saya butuh satu lagi submit dan disini saya memberikan input input dan type submit lalu name dan di name mungkin edit agg lalu di value simpan mungkin oke mungkin semacam ini dan disini mungkin simpan dan saya simpan dan sekarang jika saya reload saya sudah mempunyai ini dengan nama tampilan ini dan saya bisa mengedit dan simpan data dan simpan data dan disini saya memberikan if lagi dan saya jika get ada get nomor saya memberikan saya memberikan hmm oke disini saya memberikan saya memberikan if if dollar simpan agg simpan agg agg ah maaf salah tanda semacam ini tanda semacam ini lalu disini adalah tanda semacam ini dan ini lalu disini dollar pos dan simpan agg maka oke kita sekarang langsung memberikan update update dan di update saya langsung menuliskan mysql query dan disini saya memberikan tanda semacam ini titik koma tanda kutip 2 update update anggota update into anggota jika kita lihat di profile tadi tentang fungsi update 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 anggota langsung update anggota bukan into update anggota set dan di set kita memberikan beberapa yang kita update disini jadi nama kita butuhkan juga tanda kutip semacam ini lalu koma dan selanjutnya kita lihat di database nama lengkap kita butuhkan juga nama lengkap sama dengan juga tanda kutip 1 koma lalu password email sama dengan tanda kutip 1 koma lalu email sama dengan tanda kutip 1 koma lalu alamat tanda kutip 1 koma lalu terakhir adalah status 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 sama dengan tanda kutip 1 dan disini adalah where dimana di nomor dan nomor nya berapa di get di get nomor dan saya memberikan tanda kutip 2 titik 2 dan dollar get nomor nmr lalu di nama saya memberikan sesuai dengan ini di nama adalah nt nama tampilan dan saya memberikan kode ini titik 2 dollar pos dan disini adalah nt oke semacam itu dan saya copy lalu saya masuk di nama lengkap paste dan disini adalah nl saya copy lagi disini saya paste dan disini adalah ps seperti ini ps lalu saya paste disini juga dan disini adalah em lalu saya paste disini juga al dan saya paste disini juga stt oke semacam itu dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi kesini saya tambahkan angkota baru dan disini ada rudy yang salah tadi saya edit dan oke disini masih salah oke saya tambahkan di sini jika terdapat nomor saya seleksi saya memilih tabel anggota dan dimana where saya memberikan where nomor dan di nomornya sama dengan get nomor saya memberikan tanda semacam ini titik 2 dan dollar get nmr oke semacam itu dan jika saya simpan sekarang lalu saya pergi ke sini maka saya sudah mempunyai rudy dan jika saya pergi ke sini maka akan berganti dengan echo dan saya mencoba mengganti di rudy dan nama tampilannya itu mungkin rudy rasta mungkin wah rudy rasta dan password mungkin 123 emailnya adalah belum tahu dan disini alamat lalu pilih status dan anggota simpahan data dan sekarang saya sudah mempunyai semacam ini ini sepertinya belum masuk semua oke rudy rasta ada email belum masuk oke sudah masuk semua password oke sudah masuk semua dan disini fungsi untuk editing oke editing yang anggota dan mungkin saya tambahkan satu lagi di sini setelah setelah simpan anggota dan disini saya mau menambahkan echo berhasil di simpan mungkin lalu saya memberikan fungsi header disini header dan disini adalah location location titik 2 dan saya memberikan ini tanda tanya dan tambah anggota saya copy lalu saya paste simpan lalu sekarang jika saya reload ditambah anggota lalu saya edit mungkin di budi sini dan di budi saya memberikan nama lengkap budi walu mungkin lalu emailnya adalah ini dan statusnya adalah anggota saya simpan maka dia akan kembali ke sini tambah anggota dan sekarang saya mempunyai budi walu dan 2 oke dan jika saya edit disini saya hanya mengedit di bagian status simpan data dan saya sudah mempunyai 2 disini juga asa saya edit di status anggota akan menjadi 2 juga edit dan status 2 dan disini juga saya edit lalu nah status simpan dan saya sudah mempunyai admin yang sudah berfungsi di area administrator oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial berikutnya tentang penambahan penambahan beberapa fungsi yang diperlukan di tutorial ini sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam selamat menikmati